Dengan tuntunan ini, Allah menginginkan hidup kalian, kata Allah itu mudah, yusrat, dan tidak menghendaki hidup kita susah. Jadi itu kita bisa menjawab, kalau ada yang bertanya kenapa orang gak sholat bisa kaya, saya yang sholat gak kaya-kaya bisa. Masalahnya dimana? Quran, surah kedua. Ini ayat kerja ya, kalau antum ingin kerja, dapat kehidupan yang baik, ini ayatnya. Quran, surah dua ayat 168, tulis dulu. Kemudian Quran, kedua. Surah dua, masih Al-Baqarah ayat 172. Ketiga, Quran, surah ketujuh Al-A'raf ayat 96. Ambil contoh ini dulu. Ada ayat ini? Sudah? Sekarang saya bacakan. Selain kita yang di bawah, kita sudah bisa membuka. Saya runtutkan dulu ya, jalan berfikir ini. Kita bashar, punya tugas khalifah, tapi punya nafsu, punya kebutuhan, mesti kita ambil dengan cara yang baik. Sekarang lihat tuntunan Allah. Anda menyimpang dari tuntunan ini, maka bermasalah hidup. Saya ingin ingatkan dulu petunjuk Qurannya. Ketika Allah menyebutkan, ini saya turunkan di bulan Ramadan, Quran isinya membimbing manusia supaya hidupnya nyaman. Nafsunya terarah. Makanya ditutup oleh Quran. Perhatikan kalimatnya, masih di Al-Baqarah 185. Perhatikan kalimatnya. Dengan tuntunan ini, Allah menginginkan hidup kalian, kata Allah itu mudah, yusrat. Dan tidak menghendaki hidup kita susah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, yang salah bukan Allah yang menciptakan kita. Yang salah kita sendiri. Yang salah kita. Mungkin hidup kita tidak mempelajari aturan. Kalau antum, maaf, bekerjanya susah, cari makannya sulit, mendapatkan susah, terhambat orang lain lancar, kita susah. Barangkali, mohon maaf, yang bikin susah itu bukan Allah. Kita sendiri yang tidak ikut aturan. Kita ikuti nafsu kita, tidak diarahkan pada tuntunan Allah. Sekarang kita tanyakan, ya Allah, kami ingin ikut sesuai tuntunan. Bagaimana cara cari makan yang terbaik? Turunlah, pertama, aturan universal, umum. Untuk manusia semua. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 Ya Ayyuhannas Kulu mimma fil arti halam tabibah Sekarang perhatikan dengan tulit ya Ya Ayyuhannas Hei manusia Kalau manusia itu Orang Islam saja atau non-muslim juga? Semua universal Hei manusia Saya tuliskan Jadi, ayat ini Ingat betul ya Kalau di Quran Antum temukan ayat Dibuka dengan Nas Itu artinya hukumnya bermakna universal pada umumnya Berlaku baik bagi orang Islam ataupun non-muslim Jadi, kalau orang Islam mengerjakan ini Non-muslim mengerjakan ini akan dapat faidahnya Tapi kalau melanggar ini sekalipun agamanya Islam Melanggar ketentuan ini Maka akan diluruskan oleh Allah Bahasanya diluruskan Kita menghindari bahasa hukuman Karena Allah itu sebetulnya rahmatnya lebih luas dibandingkan dengan hukumannya Makanya sebelum ke akhirat Akhirat itu bagian hukuman Dunia itu pelurusan Makanya kalau antum diarahkan oleh Allah Itu sedang diluruskan Menjauh dari maksiat Menekat kepada kebaikan Itu diluruskan Di akhirat Kalau nggak mau lurus juga Di akhirat baru dihukum Jelas sampai sini? Sekarang lihat Ya ayyuhannas Saya tulis nas saja Ya ayyuhannas Kulu Mimma Fil ardi Halana Taiba Halalan Satu halal Kedua Taiba Taiba Perhatikan hukumnya Ya ayyuhannas Saya manusia Berarti hukum berlaku umum Yang namanya manusia Pasti harus mengikuti ini Ya ayyuhannas Saya manusia Berarti hukumnya apa? Umum ya Universal Umum Berlaku untuk semua manusia Muslim Ataupun non Muslim Apa hukumnya? Lihat Kulu Silahkan cari makan Bekerja maksudnya Awas ya Ini bahasa kiasan Majas Dalam bahasa Arab Cari makanlah Kan antum kalau ditanya Pak mau kemana? Mencari sesuap nasi Itu kan jawabannya? Padahal yang dicari Tidak sesuap ya Ada yang sepiring Dua piring Untuk besok Itu bahasa Arabnya Kulu Silahkan cari makan Cari kerja Kerja Jadi hukumnya Siapapun dia manusia Kalau ingin memenuhi kebutuhan nafsunya Ingin makan Ingin minum Maka harus ada ikhtiar Pasti kerja dia Pergerak Tidak kerja Nggak akan dapat Walaupun orang Islam Namanya Misalnya Orang yang Muslim Orang Islam Nggak kerja Nggak akan dapat Di mohon maaf Antum jangan pernah mengeluh Ya Allah Saya sholat Saya puasa Kenapa saya nggak kaya-kaya Padahal itu orang Sholat nggak puasa Bisa kaya Ayatnya nggak berkata Kalau untuk kaya itu Mesti sholat Tidak Mesti kerja Antum sholat Tapi nggak mau kerja Nggak akan dapat Karena syarat kaya itu Bukan sholat Syarat kaya Kerja Kalau ingin ada keberkahan Dalam pekerjaan kita Sholat Untuk membedakan Para berkah Dengan mendapatkan materi Nah itu berbeda Ibadah mendatangkan keberkahan Berikhtiar mendatangkan Hasil dari pekerjaan Jelas di sini Hati-hati nih Mesti ada ini Mesti Waktu kami di Mesir Tahun 2006 Itu ada dua mahasiswa Yang berdebat Dia mengatakan Yang satu Kita nggak usah kerja Karena rizki sudah diatur Alay Allah Pasti dikasih Dia bergalil pintar itu Di Quran surah 51 Al-Dhariyyat Ayat ke-22 Kata orang ini Kan Allah sudah berjanji di Quran Wafissanahi rizquququm Wa matu adun Di langit rizququm Sudah ditetapkan Diatur Pasti dijanjikan Dikasih Kan kata Allah Pasti dikasih Ngapain kerja Kata teman yang satu Eh ayat ini Diikat dengan ketentuan lain Kan dibahas Di Al-Baqarah 1680 Mesti kerja Kata dia tidak Saya akan buktikan Ini nyata Pak Ibu sekalian Orang ini datang ke masjid Sembunyi di belakang Mekhra Biasanya kalau di timur tengah Seperti ada ruangan ini Masuk dia Sembunyi di bawah meja Kadar Allah di masjid itu Ada mahasinin Orang-orang donator Suka ngasih makanan Bagi yang ayat ikat Hari pertama dikasih Masya Allah Orang ini gak dapat Karena sembunyi Hari kedua dikasih Dia gak dapat Allah hari ketiga Sudah diberikan Orang ini sudah Boleh lapar Orang yang nasih Kadar Allah Yang ayat ikat Gak terlalu banyak Kata orang Ada yang lagi gak Yang lain lagi tidak Masya Allah Kata DKM Saya pindah ke masjid Begitu mendengar Mau pindah Dia sudah merasa Lampar Tiga hari gak makan Mulai kasih kode Dia kaget Siapa itu Allah ketika dibuka Dilihat Singkatnya Kelihatan orang Sudah Kurus Kelaparan Tiga hari gak makan Lalu dimintakan Bagian nasih itu Dua box Untung dikasih Saat dikasih itulah Teman yang pertama Tadi Dua hari sebelumnya Dia langsung ngampir Dia datang mengatakan Kan saya sudah Sampaikan Rizki itu Mesti dicari Walaupun dengan Am-am Ya antum Kalau gak bergerak Gak akan dapat Kami tadi di jalan Dari Bekasi Mau sampai ke Supomo sini Allah Orang menggak Rizki datang Masya Allah Ada orang mengatakan Dimana ada usaha Disitu ada Jalan Tukang parkir lebih hebat Dimana ada jalan Disitu ada usaha Modalnya cuma Pluit Datang Ya antum Kalau cuma berdoa Berdoa-berdoa Tapi tidak pernah Ya Susah datang ya Kita jemput Jelas disini Jadi itu kita bisa menjawab Kalau ada yang bertanya Kenapa orang gak sholat Bisa kaya Saya yang sholat gak kaya-kaya Bisa Masalahnya dimana Kaya 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 Kaya